Hai prinsipnya kita melakukan apa namanya diferensial ini dari fungsi bentuk-bentuk implisit kita perlu tahu dulu sebenarnya fungsi eksplisit apa fungsi implisit apa sih itu kalau fungsi eksplisit teman-teman itu sudah jelas satu buah penamanya satu buah variable itu itu nanti didefinisikan sebagai variabel yang lain itu jadi nanti sudah fix misalkan ginian ya Y sama dengan efek alih tuliskan usahkan X kuadrat plus X plus satu ini sudah fix artinya ini ada variabel dipenden namanya variabel tak bebas kemudian X ini adalah variabel bebas independen variabel berarti langsung dituliskan seperti ini dijelas ini satu ini sebagai variabel dipenden independennya dipenden variabel variabel tak bebasnya para bergantungnya berada di satu ruas sendirian kemudian yang lain variabel independen semua di ruas lain enggak ada percampuran suku percampuran apa eh antar variabel bertemu di sana enggak ada itu namanya fungsi eksplisit cetok gitu ya kalau fungsi implisit itu berbaur nih berbaur antara variabel dependen dan variabel independen itu berbaur Y dan X itu jadi satu yang bisa di sebelah kiri semua bisa di ruas kanan semua bisa masing-masing ada yang di ruas kiri dari ruas kanan gitu hanya jadi kita nggak bisa nih mendefinisikan sebagai Y sama dengan F itu yang berapa gitu kadang-kadang mungkin masih bisa misalkan gini ya kalau fungsinya mudah misalkan X sama X plus Y gitu plus satu sama dengan nolnya gampang kan kita jadikan Y sama dengan main X-1 enak langsung diturunkan berarti yaksen berapa sih itu gampang masalahnya tidak semua fungsi itu mudah dijadikan eksplisit contohnya apa contohnya ini misalkan fungsi nomor satu ini dan fungsi nomor dua ini contoh ini bahwa ini sak kemengi bahwa Jawa nih orang-orang kalau orang yang pakai bahasa Indonesia apa bilang sak kemengi itu apa ya buk sampai pusing gitu ya Anda nanti sulit Anda menentukan ini Y dijadikan satu ruas terus X jadikan ruas lain nanti wadah Anda ngerjakan itu sudah pusing belum menurunkan itu ya belum mendefrian mendiferensialkan jadi baru mencari mencari fungsi eksplisitnya susah lah kalau susah maka kita bisa menggunakan aturan cara untuk menentukan fungsi implisit yang seperti ini fungsi-fungsi seperti ini nanti tidak perlu kita jadikan eksplisit dulu tapi kita bisa langsung nih langsung menentukan untuk implisit Nah teman-teman untuk menentukan bentuk implisit ini juga kita perlu ketahui dulu yang ditanya apa sih gitu jadi tanya Y aksen apa X aksen gitu itu penting jadi kalau yang ditanya Y aksen itu kan maknanya berarti di Y per Dx yang ditanya kalau yang ditanya X aksen itu berarti adalah DX per D itu penting biasanya kalau fungsi-fungsi biasa berarti ya defaultnya biasanya ini sih biasanya tapi tidak menutup kemungkinan juga yang dicari adalah X aksennya juga bisa karena ini penting untuk saat proses-proses menurunkan nanti ini penting sekali kalau salah ya nanti kebalik nanti hasilannya gitu ya Oke teman-teman caranya gimana teman-teman ini ya kalau yang ditanya adalah Y aksen berarti ini contoh yang diberikan di di slide ini adalah kasus ketika yang ditanya adalah Y aksen yaitu di Y per Dx berarti yang turunannya terhadap X nih diferensiasi Y terhadap diferensiasi X itu ya berarti fokusnya kita adalah mendiferensialkan menurunkan gitu ya menurunkan fungsi ini terhadap variable X teman-teman Nah kalau kita menurunkan fungsi menurunkan fungsi ini terhadap variable X ini berarti notasinya nanti gini D kecil X sorry di indeks X ini ya di besar indeks X itu maksudnya adalah ini maksudnya ini maksudnya ini kalau ini nanti ditulis gini nanti dia itu nanti nah ini berarti selain X itu kita anggap sebagai bilangan baik dia variabel atau dia bilangan gitu ya dia kita anggap sebagai konstan atau bilangan artinya kita fokusnya hanya di X pangkat tiga teman-teman nah gitu ya sehingga nanti kalau cara menurunkannya seperti ini kalau kita punya beberapa suku ini boleh kita pecah boleh karena apa namanya dalam aturan turunan penjumlahan pengurangan tuh boleh dikerjakan sendiri sendiri terpisah ya maka ini biar nggak bingung nanti dipesah dulu kedalam masing-masing suku ini nah kemudian ini perhatikan ini ini kok bisa jadi ini sih gitu ya teman-teman eh ini perhatikan sorry mohon maaf tadi penjelasan saya di awal agak sedikit salah sorry ya jadi Y juga nanti diturunkan tapi beda ini beda cara teman-teman jadi Y itu kita pandang sebagai suatu fungsi utuh gitu maksudnya fungsi utuh yang diturunkan sehingga kalau kita punya ini kita punya D sorry X pangkat tiga kali Y kuadrat itu seolah-olah kita menurunkan dua buah fungsi teman-teman jadi X pangkat tiga dikali Y kuadrat diturunkan terhadap X itu seolah-olah kalau kita punya ini loh ini U ini adalah V gitu ya turunan U kali V ada yang masih inget U aksen V plus V U aksen kali V betul U aksen kali V ditambah U kali Aksen U V aksen jadi ini ya jadi ini hasil turunannya nanti berarti berarti ini dari mana dari dari rumus ini teman-teman U nya adalah X pangkat tiga V nya adalah Y kuadrat berarti U aksen V itu menjadi ini U aksen V menjadi 3 X pangkat 2 dikali Y kuadrat ditambah dengan ini U V aksen U nya tetap eh sorry ini 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 2 X pangkat 3 ya U nya tetap ini ya X pangkat 3 ya nah kemudian V aksen berarti turunan Y kuadrat apa gitu ya dengan menggunakan aturan rantai gitu ya berarti nanti menjadi ini turunan turunan terhadap X dari Y kuadrat hasilnya adalah 2 kali Y pangkat 1 maksudnya disini harusnya pangkat 1 ya 1 lama karena pangkatnya berkurang tapi karena Y itu adalah suatu fungsi dia harus dikalikan dengan turunannya di dalam Y itu sendiri berarti kita tulis sebagai Y aksen nah ini ini menjadi ini dari mana sih Pak pakai aturan rantai sebenarnya ini teman-teman itu ya makanya beda kan beda dengan menurunkan ini kalau turunannya terhadap X dari X pangkat 3 gampang karena ini sudah jelas-jelas variable X jadi diturunkan terhadap X kan menjadi apa namanya 3X pangkat 2 ini yang sudah Anda fahami sejak sejak-sejak SMA sudah faham Pak yang ini Pak gimana sih Pak oke saya jelaskan lagi lebih sedikit lebih khusus jadi DX Y kuadrat itu sebenarnya sama dengan kita ingin menurunkan DY kuadrat terhadap DX gitu teman-teman ini kan nggak bisa nih variabelnya berbeda kan berarti kita pakai aturan rantai gitu jadi ini kita pakai DY kuadrat per DY dulu dikali dengan DY per DX nah ini aturan rantai membantu penurunan yang ini nanti membantu menurunkan Y kuadratnya ini nah ini sudah sama sekarang variabelnya DY kuadrat diturunkan terhadap Y nah ini ini nggak merubah nilai kan kalau DY dengan DY kita bagikan habis ini nah yang depan ini yang depan kan hasilnya menjadi ini nih 2Y pangkat 1 atau 2Y gitu aja ya nah yang belakang DY per DX itu kan Y aksen gitu nah makanya hasilnya ini terus 2-nya itu ditaruh depan gitu aja sih maksudnya 2-nya harusnya disini nih terus ini ditaruh dipindah depan karena dia bilang kan biar biar paling depan gitu itu maksudnya kemudian ini yang DX X kuadrat berarti ini turunan X kuadrat maksudnya X kuadrat diturunkan terhadap X kan ya berarti 2X gampang kan nah jadi itu tinggal 2X ini kemudian yang belakang ini D aksen Y per DX berarti D aksen Y eh sorry DXY itu kan sama dengan ini berarti DY per DX Y ini adalah Y aksen itu sendiri itu teman-teman nah makanya hasilnya itu DX yang belakang kok 0 karena ini konstan ini bilangan konstan 10 jadi ya bilangan konstan gak punya variable X diturunkan hasilnya 0 nah itu ya nah yang penting sebenarnya proses disini kalau sudah ketemu proses disini adalah nanti tinggal bagaimana supaya ini bentuknya menjadi Y aksen gitu kan ya karena yang dicarikan Y aksen nih nah ini nanti tinggal ini masalah ini aja nanti masalah ide aja masalah ngakal-ngakali ya kreatifitas gitu ya yang ada Y aksennya taruh di sebelah ruas ruas kiri semua yang gak punya Y aksen taruh di sebelah kanan semua dulu gitu ya baru nanti Y aksennya dikeluarkan nih difaktorkan kalau sudah nanti tinggal ini yang ini menjadi pembagi di sebelah kanan ketemulah Y aksen itu ya itu yang contoh satu teman-teman nah sekarang yang ditanyakan Mbak Deviana adalah contoh dua ini nah ini ya DX sin XY ini sama ya Mbak sepertinya itu beda soal deh Pak yang B ini Mbak ya ya Pak kalau yang disini yang saya tanyakan tuh cari DY per DX jadi persamaan berikut Y pangkat 3 plus 2 XY min X kuadrat pak oke tapi bukan ini ya soalnya ya ini Mbak bukan bukan Pak soal yang mana ini selerih apa yang saya selerit yang lain gak harusnya mungkin yang PDF Pak yang dimaksud Deviana Pak oh yang ditanyakan PDF-nya bukan di selerit ini PDF tembak ya Pak ya 4B teknik penurunan oh alah saya kira itu tadi tapi kalau kalau konsepnya ini dulu sudah paham kalian Pak itu saya mau bertanya itu yang DY kuadrat per DX itu kan bawahnya sama dengan DY kuadrat per DY itu kok jadi DY kenapa apa ya Pak pindah bantuan penyebut bawahnya itu Mbak iya karena pakai aturan rantai Mbak jadi aturan rantai kan kita boleh mengalihkan untuk sebagai pembantu kan kalau saya kalihkan DY per DY boleh berubah gak nilainya Mbak Mbak Devi boleh Pak boleh kan ini terus setelah ini saya tukar aja kan ini sama-sama di bawah nih pengali nih saya tukar ini kesini ini kesini gitu Mbak gampangnya gitu sehingga nanti yang depan ini menjadi DY kuadrat per DY yang belakang menjadi DY per DY gitu loh Mbak ini kan kalau kita corek ini gak masalah Mbak kembali ke atas lagi gak berubah kan nilainya ini kan konsep aturan rantai kemarin maksudnya gitu konsep aturan rantai itu membantu menurunkan fungsi-fungsi yang tidak bisa diturunkan secara langsung gitu Mbak masih bingung udah gak Pak sudah jelas ya ya Pak oke yang lain sudah paham belum konsepnya dulu ini tentang turunan implicit paham Pak yang lain yang mas-mas cowok paham Pak paham Pak paham ya oke ya Pak baik kalau sudah berarti yang ditanyakan Mbak David itu disini disini turun ini Mbak ya ini kah iya Pak terus jadi ini yang min d y per min d x itu loh Pak min d y per min d x baris keberapa ya baris keempat Pak ini Mbak iya Pak ini kenapa ini maksudnya prosesnya dari sini ke sini gimana gitu ya yang dari baris ketiga ke baris keempat itu loh Pak tolong dijelaskan Pak oke ini apa ini ada hitam-hitam oke teman-teman ini kayaknya atau kecoret atau file aslinya mungkin equation-nya kacau ini jadi malah jadi kacau ya oke jadi ini kalau ini proses penurunannya kan sama kayak tadi Mbak ya intinya ya nggak bingung ya tidak Pak tidak tadi bedanya apa kalau di sini langsung pakai d y d x d y d x kalau di sana tadi kan simbolnya pakai d besar x gitu kan ya pakai d aduh sorry kalau yang sana tadi lalu oke pakai seperti ini kalau di sini langsung pakai notasi d per d x ini sama aja jadi d x d besar x d besar indeks itu sama dengan ini sebenarnya d per d x ini ya lah monggo sih Anda pakai ini atau pakai ini boleh mana yang menurut Anda nggak membingungkan silahkan nah kemudian ini sampai sini sama seperti tadi caranya intinya diturunkan masing-masing kayak tadi kalau ada fungsi perkalian seperti ini nanti pakai romus waksan v per x u v aksen kayak tadi ini tinggal ini kesini kan dijabarkan aja ini disederhanakan kalau sudah teman-teman langkah berikutnya apa yang ditanya apa dulu yang ditanyakan berarti turunan terhadap x berarti yang ditanya itu d per d x yang ditanya d per d x carilah d per d x yang ditanya ini karena yang ditanya d per d x berarti nanti bagaimana kita mensiasati itu seperti halnya kita mencari apa namanya seperti halnya kita mencari invest fungsi itu teman-teman kalau ada menginvestkan fungsi kan yang fungsi itu awalnya y sama dengan sekian menjadi harus diubah ke dalam bentuk x sama dengan sekian gitu mbak deviana ya masih ingat dulu mencari invest fungsi iya pak masih ingat sedikit pak nah iya gak apa lumayan sedikit ya nah kalau disini itu intinya adalah bentuk apapun nanti bentuk-bentuk yang rumit ini harus bisa diubah ke dalam bentuk y aksen sama dengan berapa ya atau harus bisa diubah kalau pertanyaan di perdaik what do I sebenarnya sama aja diubah ke bentuk di perdaik sama dengan berapa sih gitu nah artinya apa berarti ruas apa suku-suku yang memuat ini memuat di aksen atau memuat di perdaik itu harus jadi satu suku semua intinya itu nanti nah sebelum menjadi satu suku berarti harus dalam satu ruas dulu gitu ya dalam satu ruas dulu oke nah untuk menjadi satu ruas ruas teman-teman berarti ini kan yang punya d perdaik itu ini ruas suku yang pertama ini sama suku yang ketiga ini ini jadi satu ruas berarti kalau kita tulis saja disini semoga terus saya enggak kacau teman-teman gini dy per dx gitu ya ditambah itu nanti ditambah 2x dikalikan dengan dy per dx gitu ya nah kemudian apa namanya yang enggak punya dy per dx pindah ke kanan semua gitu simpelnya gitu mudahnya pindah ke kanan semua berarti yang enggak punya kan ini ya 2y sama 2x 2x nya menjadi positif nanti 2y nya menjadi negatif berarti ini menjadi 2x halo tapi menjadi 2x gitu yang ini yang 2y nya menjadi negatif kan dikurangi dengan 2y nah yang kanan saya kira anda enggak enggak sulit enggak keselitannya 2x min 2 nya menjadi 2x min 2 nya menjadi 2x min 2 nya ini gampang kan ya di faktorkan 2 nya nah yang ini teman-teman berarti untuk supaya nanti muncul muncul ini sendirian di faktorkan juga kan ini berarti ini kan perkalian nih sebenarnya ini perkalian ini perkalian nih faktorkan berarti dikeluarkan gitu ya nah ini kayaknya betul betul tadi betul failing saya dia bukan negatif ini mbak dia ini kesalahan penulisan typo equation nya ini kacau ini kayaknya jadi itu sebenarnya 3y kuadrat plus 2x gitu mbak dikalikan nah itu dikeluarkan dipaktorkan tuh dy per dx gitu mbak maksudnya itu jadi ini kayaknya ini maksudnya gini gitu mbak kurung ini mbak harusnya bukan minus ini kan seperti ini nah ini baru nanti berarti yang ini kan pindah kanan ini sebagai pembagi nih maka hasilnya menjadi ini gitu mbak paham pak anda bingungnya kok ini minus-minus gitu ya ya gitu pak sama yang tiganya kok kecoret kenapa gitu ya itu betul itu bukan kecoret itu kacau apa equation nya itu kacau jadi entah saat proses pemedef kan nya entah dulu buat di word nya akhirnya ketumpuk gitu harusnya kurung gini yang ini nabrak 3 yang ini hilang hilang ininya hilang cagaknya jadi tinggal minus seolah-olah minus per minus gitu gitu mbak Devi mohon maaf ini salahan file sekarang udah paham ya udah sehingga menjadi ini nih kenapa karena yang ini pindah sini sebagai pembagi nanti gitu ya oke lah pokoknya itu paham yang lain paham gak itu kalau semisal saya memakai turunan parsial itu bagaimana pak jadi satu-satu yang dy dulu terus habis itu nanti baru yang x nya diturunkan juga di jumlah gitu pak iya caranya nah turunan sendiri-sendiri gimana nanti mas jadi nanti kayak di satu-satu gitu pak parsial itu kira-kira bisa apa tidak ya pak gak bisa mas parsial kan ini mas nanti di belakang ada ada teknik parsial juga ya parsial kan kalau anda ingat dulu seingat saya juga ya seingat saya parsial itu kalau kita punya integral UDV gitu mas ya ini kan menjadi UV minus integral VDU pemusian ini mas ya gak iya pak betul ya mas ya nah permasalahnya disini kita gak gak melihat bentuk ini mas kecuali mungkin nanti ada yang bisa anda ubah ke parsial gitu ya mungkin bisa diselesaikan pakai parsial mas contohnya apa ya contohnya eh ini kan integral mas oh turunan kan mas yang kayak bentuknya rol gitu loh pak bentuknya yang wah gimana ya pak bisa dijelaskan ini yang tanya siapa ini ya mas yang bertanya siapa tadi P.D.Lis ya pak sorry ini integral parsial mohon maaf ya saya salah maksudnya turunan parsial simpia ya mas ya itu pak yang mungkin gambarnya hampir sama dengan ikon di grup kita itu pak ikon grup ya ikon grup oh ini oh iya maksudnya turunan parsial ini ya 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 ano mas ini nantikan dipelajari di KPB ya atau anda sudah dapat ya nanti multivariable kalkulus ya jadi ini nanti kita pelajari kalau nanti mungkin anda akan dapat mata kuliah ini namanya kalkulus peubah banyak ya atau kalkulus multivariate multivariate atau multivariable gitu ya atau bahasa inggrisnya multivariable kalkulus artinya fungsi yang di dalamnya ada peubah lebih dari satu ini termasuk sebenarnya ya fungsi yang di dalamnya ada peubah lebih dari satu tapi berbeda mas bedanya apa kalau disini ini mas disini itu ini sebenarnya hanya dua variable saja dua variable mas artinya apa satunya variable dependent satunya variable independent jadi ini sebenarnya hanya masalahnya masalah ini saja masalah y sama dengan fx yang kecampur antara x dengan y yang harusnya bisa explicit seperti ini tapi kecampur nih antara x ini dengan y ini kecampur ke dalam satu ruas akhirnya ketumbuk-tumbuk dan bisa gini bisa tadi kayak sin xc nah ini ketumbuk tapi kalau turunan parsial mas itu sebenarnya tiga variable mas jadi dia itu sebenarnya adalah z sama dengan fx y jadi ini variable dependentnya adalah z variable ketiganya sedangkan variable inputnya variable independentnya itu adalah x dan y ini beda konsep mas ini sudah bicaranya nah baru nanti kalau berarti kita bicaranya di z per dx nah ini turunan parsial nanti berarti ini diturunkan terhadap x gitu mas itu mas masih di list ya baik pak jadi untuk ini kita tidak bisa menggunakan turunan parsial ini karena beda konsep ya tau bedanya tadi ya kita bicaranya masif disini belum sampai disini mas gitu mas dan memang untuk untuk kalkulus ini kalkulus di semester 1 belum gak sampai ini gak tau apakah nanti di tahni sipil ada ini atau saya gak tau ya mungkin ada harusnya ya harusnya ada mungkin di semester-semester berikutnya nanti ada oke itu ya itu yang pertanyaan mas ada yang lain lagi silahkan yang seputar tadi gak ya oke ini waktunya ada 10 menit lagi mohon maaf ini yang dinartia dinartia mungkin pertanyaannya semoga sudah terjawab sih dengan diferensial dan hampiran tadi dinartia halo halo iya pak sudah terjawab dengan penjelasan awal tadi oh sudah pak saya kan di awal menjelaskan tentang diferensial dan hampiran menghampiri nilai akar-akar tadi iya kita faham ya sudah berarti ini yang belum mbak Ayah aja nih yang turunan implicit dari trigonometri itu mbak Ayah betul pak yang bawah ini berarti ya contohnya ya boleh kita pakai contoh yang bawah ini boleh ya iya pak oke nah mbak Ayah kita bertanya sama kayak pekan lalu ya pekan lalu juga masalah trigonometri juga ya betul ya yang anda tanyakan iya pak nah berarti ini sebenarnya masalahnya bukan di konsep kalkulusnya jangan-jangan masalahnya di pemahaman trigonometrinya iya mungkin pak masih itu dulu waktu anda trigonometri di SMA pas sudah online ya jangan-jangan pas 2 biasanya kenapa pak disini yang saya agak ini agak putus-putus ya waktu anda belajar di SMA dulu top trigonometri Sinkostan itu sudah sudah PTM sudah corona pas sudah online udah belum ya kayaknya kalau sudah online mungkin itu masalah jadi dulu saya dijelaskan itu kan SMA itu juga kelas 2 saya lupa kelas 2 semasa 1 atau 2 berarti mungkin itu saat dijelaskan ini pas corona saat anda sedang pertemuan online gitu ya dan awal-awal gurunya belum punya banyak persiapan untuk memberikan materi secara online sedih materi ini akhirnya tidak diterima dengan baik masalah trigonometri tapi gak apa jadi dulu saya dijelaskan secara offline aja juga awal-awal dulu saya bingung tentang Sinkostan teman-teman gitu ya oke kalau disini berarti sekarang dimana sih kalau ini kita hitung fungsi implicit yang memuat trigonometri ada Sinkostanya ini ya prinsipnya sama dengan tadi langkah-langkahnya teman-teman jadi kalau kita punya 2 ruas disini ruas kiri ini dan ruas kanan ini yang ditanyakan adalah D per DX berarti kita masing-masing 2 ruas ini semuanya kita turunkan terhadap X maka disini dinotasikan D besar X D besar X gitu ya nah kemudian langkah kedua ini mungkin mulai perlu ini ya perlu berhati-hati teman-teman Pak ini kok bisa ini sih gitu ya kalau yang ruas kanan mungkin gak bingung ya Mbak Ayah ini iya Pak enggak yang bingung di ini mungkin ya disini ya iya Pak disini oke jadi kalau yang ini kalau yang oh ini sorry ini juga penjelasannya terlalu diringkas harusnya dia prosesnya enggak agak agak ini ya agak bertahap jadi ini harusnya gini dulu oke sin X Y plus ini kan ya plus X kuadrat gitu jadi turunkan sendiri-sendiri harusnya yang ini sin X Y dulu gitu ya yang belakang yang belakang X kuadrat gitu ya harusnya ya oke oh ya ini sudah sih ini yang belakang ini menjadi 2X kan nanti oke ini 2X yang belakang ini menjadi 2X lah yang ini gimana nih rumusnya nih jadi ada X Y fungsi campurannya masuk ke dalam sin teman-teman nah ini menggunakan aturan rantai juga mbak nanti mbak aturan rantainya mungkin agak sedikit bertahap ini nanti ya gak bertahap nih gimana caranya yang kita yang ditanyakan berarti DX berarti kalau kita notasikan gini notasinya nanti berarti D sin X Y itu diturunkan terhadap X gitu ya terhadap X gimana sih caranya ini berarti nanti nah biar sin ini bisa diturunkan dia kan variable di dalam sin itu X, Y nih berarti kita harus cari bantuan X, Y ini gitu cari bantuan X dikali Y berarti di rantai dikasih rantai tambahan itu prinsip aturan rantai semoga saya saya berharap anda sudah paham sebenarnya aturan rantai makanya kemarin gak banyak pertanyaan kayaknya ya aturan rantai nah ini biar sinnya bisa turun bisa turun maksudnya bisa diturunkan di diferensialkan kita pakai bantuan ini gitu berarti X, Y nah kalau kita kita ini dia dibagi dengan D, X, Y biar gak merubah nilai kan harus dikali juga nih dikali D, X, Y juga ini yang dimaksud rantainya berarti D, X nya dimana pak taruh sini dong pak boleh pak boleh-boleh aja gitu kan ini seandainya saya coret gitu ya saya coret gini kembali ke atas kan betul mbak, mbak Ayak paham gak ini paham pak paham ya jadi itu seandainya ini saya coret kan kembali ke atas jadi gak masalah sebenarnya gitu ya jadi ini gak merubah nilai ini untuk apa lah ini yang disebut aturan rantai itu ini rantainya itu ya ini 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 rantainya ini nah ini rantainya membantu kita gitu ya nah kalau kita sudah punya itu berarti yang kini ini gampang nih berarti sekarang kita punya sin X, Y per D, X, Y nah ini kan sama saja kita menurunkan suatu sinus biasa ini sama aja kita menurunkan kayak gini mbak D, sin X per D, X gitu mbak ini jadi apa mbak? jadi cos X ya pak jadi cos X aja kan nah bedanya hanya ini aja sih ini jadi X, Y ini jadi X, Y berarti ini jadi X, Y berarti yang depan ini menjadi cos X, Y gitu nah ini dulu yang ini dulu belum mbak? yang ini dulu yang diri nah belakang baru kita jalan yang belakang nih yang belakang gimana? nah yang belakang atasnya itu perkalian antara X dan Y berarti ini sebenarnya ada seolah-olah dua fungsi nih fungsi U dan fungsi V nanti U nya adalah X, V nya adalah Y berarti pakai aturan kayak tadi lagi U, V kalau diturunkan gitu ya kalau ini diturunkan jadi apa mbak? turunannya mbak? halo turunan U, Y apa? eh, turunan U kali V apa? U aksen V ditambah U, V aksen gitu ya ini turunannya nah berarti kalau U nya adalah X, Y nya adalah V berarti U aksen berarti X aksen itu satu kan X diturunkan terhadap X kan satu dikali dengan V V nya adalah Y sendiri ditambah dengan apa? U nya adalah X berarti ini X tetap V nya adalah Y berarti kalau V aksen menjadi Y aksen gitu nah makanya di sini dia dikali dengan ini yang bawah ini berarti hasilnya adalah Y ditambah X, Y aksen ini nah ini dapatnya dapatnya ini dapatnya ini tuh dari sini prosesnya paham belum Mbak Mbak Ayak iya Pak paham Pak paham ya nah langkah berikutnya ini tinggal apa namanya proses yang kayak tadi itu jadi karena kita ingin merubah dia menjadi Y aksen sama dengan ini kan kita ingin merubah sesuai pertanyaannya ini D per DX D per DX itu adalah Y aksen berarti Y aksen harus kita pisah dari yang lain makanya di sini nanti ini ya agak agak di langkah ke sini ke sini agak dipercepat ini ya ini harusnya yang ada Y aksen taruh sebelah ruas kiri dulu semua gitu ya yang gak punya diterap kanan makanya ini 2X pindah ke kanan menjadi min 2X gitu ya kemudian yang ini Y dikali cos X Y kan gak memuat Y aksen pindah ke kanan juga seret gitu nah oke lah saya sebentar mungkin kalau bingung semoga masalah ini enggak bingung dulu ya kalau gak bingung ini saya uraikan pelan-pelan masih ada waktu 1 menit semoga cukup ya ini langkah ini ke sini tadi sudah paham langkah ini ke sini tadi sudah paham ya ini sudah paham nah sekarang langkah ini ke sini gimana ini ini dikali kan dulu nih ini kan pengali nih berarti kalau dikali kan dia menjadi Y kali cos X Y ditambah dengan X Y aksen dikali cos X Y gitu jadi maksudnya ini ini dikali ini dulu belakang juga dikali itu gitu ya nah ini ditambah 2X 2X kita pindah ke kanan dulu aja deh menjadi minus 2X dikurangi dengan eh sorry sorry ditambah dengan 2Y Y aksen dulu jadi ini tetap dulu ini tetap di sebelah kanan dulu nah baru tadi itu yang punya aksen Y aksen pindah ke kiri semua yang gak punya pindah kanan semua berarti ini kan yang punya Y aksen ini tetap di sebelah kiri ini cos X Y sama yang ini 2Y Y aksen itu pindah ke kiri menjadi minus berarti 2Y Y aksen gitu nah yang gak punya di kanan aja gitu ya gak usah ganggu di sini gitu nanti dikurangi dengan Y cos X Y baru gimana setelahnya Y aksennya difaktorkan dikeluarkan biar dia sendirian berarti ini sisanya menjadi X kali cos X Y dikurangi dengan 2Y Y aksen dimana dia jadi pengali di sini oke yang ini tetap nih minus 2X minus Y cos X Y gitu ya terus gimana yang dicarikan Y aksen berarti tinggal bagian ini pindah ke kanan menjadi pembagi sehingga menjadi ini min 2X min Y cos X Y per nah ini yang ini pindah ke kanan jadi pembagi berarti X cos X Y gitu ya sorry minus 2Y nah inilah ini hasilnya prosesnya seperti ini paham belum Mbak? paham Mbak makasih Pak oke yang lain paham gak? paham Pak paham ya oke jadi intinya langkahnya tadi pelan-pelan saja memang kalau di sini amanya contoh ya ini menyesuaikan apa namanya ruang yang ruang ini ruang seletnya dan ya harus put gitu menerangkannya tapi besok kalau Anda mengerjakan kayak tadi itu pelan-pelan kalau memang bingung kayak tadi menurunkan sin X Y bagaimana sih gitu kan pakai rantai rantai-antai ditulis aja kayak saya tadi itu nurunkan ini gimana sih gitu kan ini per sorry X Y ini per D X gimana sih ya tulis aja rantainya buat aja dulu pelan-pelan dulu D sin X Y gitu kan per D X Y dikali nanti D X Y per D X gitu ini sudah ketemu ini gimana sih ya pelan-pelan lagi jadi apa namanya pakai permisalan lagi tadi misalkan ini adalah U ini V gitu kan sehingga hasilnya jadi Aksen V tambah UV Aksen jadi gak usah tergesa-gesa nanti kalau pelan-pelan kita siapkan gitu nanti gak terlalu sulit gitu ya kemudian 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 Terima kasih.